Kalau dulu saya masih kecil itu alamnya masih lesari ya, belum dibangun terlalu banyak seperti sekarang dibangun, kepentingan pariwisata. Kemudian waktu dulu, waktu saya kecil itu masih setiap sakit orang itu masih menggunakan alam. Tapi kalau sekarang sedikit sekali segelintir orang yang mau memanfaatkan itu. Jadi itu merupakan keprihatinan saya kenapa justru apa yang disiapkan oleh alam itu tidak dimanfaatkan. Masih kita manfaatkan sama-sama. Terima kasih telah menonton! Ubud Ragam budaya, seni, dan alam menyatu di sini. Menjadikan Ubud tujuan wisata populer di Pulau Dewata. Namun sayang potensi wisata yang berkembang tiap tahun, belum banyak menyentuh desa-desa kecil di sekitarnya. Setidaknya itu yang kualami. Om Swastiastu Namaku Idaayu Rusmarini, panggil aku Dayu. Ubud, kampung halamanku. Denyut nadiku. Bila ada yang tanya aku kerja di mana, aku jawab kerja di kantor kecamatan. Namun sebenarnya aku lebih suka bekerja di luar ruangan. Berkeliling memberi penyuluhan untuk perdayakan masyarakat, terutama kaum perempuan. Minyak kelapa, ya. Minyak kelapa ini bisa dikasih daun seri, kemudian terus... Nah, ini. Ini Ibu ambil ini, ya. Seperti saat ini, bersama warga desa, sebagian besar waktu kuhabiskan di alam bebas. Di antara kebun sayur dan tanaman obat. Mereka ibu rumah tangga desa Taro, desa kecil di kecamatan Ubud. Jewek ranak itu bagus di telinga. Ya, karena semua titik itu anu. Ya, jadi semua. Kalau ibu kurang ini, terlalu banyak makan di sini. Biaya hidup yang tinggi membuat mereka ingin setidaknya dapat hidup cukup. Aku dorong mereka bergerak menjemput rezeki lewat tanaman herbal. Sekarang, dengan polusi yang sangat maksimal di mana-mana, polusi. Kemudian penyakit degeneratif semakin banyak. Saya pikir, kenapa justru tidak kita kembali ke herbal? Padahal nenek moyang kita baru bangun, dia sudah konsumsi herbal. Akhirnya saya ingin tergelitik hati saya untuk mengembalikan bahwa perempuan Bali ini harus berherbal dia. Sang Pukenten, Niki, Ibu Eva, bagaimana kita berorganisasi yang baik? Apakah kita perlu arisan atau membuat suatu kooperasi, tetapi sekarang berkomitmen. Yang penting ibu-ibu berkomitmen. Pengemasan dari segi penyaluran, mungkin bisa dibantu sama. Dulu, berkeliling dari desa ke desa memberi pelatihan seperti ini, kulakukan sendiri. Tapi sekarang, sudah ada menentu kuwayan dan anak didiku Eva yang membantu. Kami sepakat, ibu-ibu rumah tangga di Bali harus dibekali keterampilan agar mandiri. Saya sehari-harinya, saya sebagai petani, mengurus anak, sebagai ibu rumah tangga. Saya ikut kegiatan ini, ingin lebih maju, ingin cari pengalaman, bisa berorganisasi. Sebelum mereka sudah ada wanita-wanita lain yang berdaya, mandiri menghasilkan rupiah dari ilmu yang kuberi. Sehingga bekal ibu ini nanti berikan pencerahan kepada ibu-ibu. Dulu, saya sebelum di sini, di Ibu Dayu, terus kerja saya jual kacang, kapri, tapi anunya tidak seberapa. Untungnya tidak seberapa, gitu. Terus, anak saya sempat ingin putus sekolah, gitu. Terus, sekarang semua sudah sukses, gitu. Sudah tamat semua, berkat budaya juga. Aku selalu bersyukur atas semesta yang memberi kehidupan. Alam ubud yang indah telah lama mengajariku banyak hal, terutama tentang manfaat kesehatan. Ubud sendiri dalam bahasa kuno Bali artinya, obat. Sejak tahun 1997, aku dan suamiku Iwayan Damai mulai mengajari kaum ibu mengenal aneka jenis tanaman obat yang tumbuh di desa kami di Banjar Tunon. Lambat laun, kami membuka praktek penyembuhan tradisional. Kami beri nama Putri Togaturus Rambung Puridamai. Lebih dikenal, Puridamai. Puridamai melayani pasien setiap Jumat dan Minggu. Dibantu Eva, ia perawat. Eva yang menangani urusan medis pasien kami. Berbagai penyakit kami tangani di sini, termasuk kanker. Aku dan suami tak pernah menyangka manfaat yang diberikan Puridamai dapat diterima banyak orang. Penghargaan demi penghargaan datang bagai suntikan semangat. Tetapi yang tidak mampu, mereka cukup dengan canang. Di sini canang, sarananya. Berapa aja diisi ya kami terima? Kalau boleh, kalau memang orang mampu, ya silahkan dia bertanya berapa harga, kami sampaikan harganya. Itu untuk pegawai kita juga. Jadi ada istilahnya sumbangan sukarela. Alam telah memberikan semuanya. Dengan merawat dan mengambil manfaat dari alam, aku percaya manusia pun dapat penyejahterakan dirinya sendiri. Kita diajarkan untuk lebih bisa memperhatikan alam, tidak meremehkan segala sesuatu di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Melihat tanaman tumbuh subur jadi pengalaman yang tak ada duanya. Kalau dulu memang di sini tempatnya hanya hamparan alang-alang. Tetapi karena saya ikut di kelompok pelestari sumber daya alam, saya ikut di arisan tanaman. Saya tanamlah di sini beberapa tanaman yang hasil dari arisan tersebut. Nah setelah ini besar, saya tahu manfaatnya bahwa ini berguna semua. Jadi sekarang sudah saya mempunyai 380 jenis tanaman obat. Kini sepetak pekarangan ini tak hanya sebagai laboratorium, dapur, tapi juga sumber kehidupan. Dari sinilah jamu-jamu herbalku dihasilkan. Ini namanya pecut kuda. Ini pecut kuda ini tanaman liar. Tetapi kalau orang tidak tahu bahwa ini adalah untuk perbaikan imunitas kita. Nah kalau ibu flu, imunitasnya akan menurun. Jadi kalau kita flu, imunitas kita menurun. Kita bisa konsumsi rebusan pecut kuda dengan jahe saja. Nah flu kita, saya akan bisa sirna dalam waktu 2 hari. Menjadi balian atau ahli pengobatan herbal sebetulnya bukan cita-citaku yang utama. Sejak anak-anak, aku begitu terobsesi menjadi dokter. Karena ayahku seorang dokter dan ibuku bidan. Sayangnya saat mahasiswa aku tidak diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Aku justru diterima di Fakultas Pertanian. Kalau kamu sekolah di pertanian, itu risikonya kecil. Menyuntik tanaman mati itu tidak ada risiko. Tapi kalau kamu sekolah di kedokteran, menyuntik orang bermasalah, kamu akan berisiko, kata ayah saya. Jadi mengembirakan saya. Kamu harus bisa membantu orang dengan tanaman. Nah saya ingat sekali ayah saya menyampaikan itu. Sehingga saya mau menjadi lebih semangat. Jadi bagaimana saya ingin tahu apa sih manfaat tanaman itu untuk kesehatan orang. Menyebarkan semangat untuk kembali pada kemurnian alam, terutama pada anak muda di Bali bisa dibilang susah-susah gampang. Apalagi di zaman modern dan era globalisasi ini. Di sini ternyata banyak anak-anak muda yang ingin maju. Tetapi mereka tadinya memang kepingin kerja ke daerah yang di perkotaan. Tapi pada saat itu kami kumpulkan mereka. Karena saya lihat potensi di sini sangat bagus, lingkungannya bagus, potensinya juga bagus. Kenapa tidak dia kembangkan ekowisata. Sampai kemudian aku bertemu Inyoman Tarke. Pemuda ini tengah menyiapkan diri untuk terjun di usaha agrowisata. Kini tak hanya sayur mayur yang tumbuh subur di kebunnya, namun juga aneka tanaman herbal seperti yang kutanam di pekarangan rumahku. Kita diajarkan untuk lebih bisa memperhatikan alam. Jadi kita diajarkan untuk tidak meremehkan segala sesuatu di sekitar kita. Kadang kita melihat, oh itu rumput, itu tumbuhan tidak berguna. Tapi tahu-tahu itu sangat berguna untuk kesehatan, untuk banyak hal di dalam diri kita. Dan Ibu Dayu mengingatkan akan hal itu. Jadi akhirnya kita lebih memperhatikan lingkungan. Lebih memperhatikan lingkungan karena kita melihat begitu banyak manfaat di situ. Segala pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita harus senantiasa disyukuri. Yakin bahwa apa yang dititipkan kepada kita bukanlah milik kita sendiri. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan pun bisa melalui banyak cara kecil yang sederhana. Menjadi penghibur dan sumber kebahagiaan dengan sesama manusia adalah contohnya. Yang dalam bahasa balik bisa? Tuhan pun bisa melalui banyak manfaat di sana. selamat menikmati menghirup udara pagi dan menghabiskan waktu dengan orang tercinta adalah berkah yang luar biasa doa mulai yang Tuhan lindungilah kami sekarang kami akan makan dan minum bersama doa selesai inilah keluarga kecilku suami, tiga putra-putri menantu serta cucu semata wayangku aku bersyukur punya keluarga yang mendukung penuh karyaku mereka sangat mengerti bila aku jarang berada di rumah bersama mereka jadi kalau saya selaku anaknya memang cukup merasa bahwa kesibukan ibu saya jadi luar biasa banyaknya tapi walaupun kesibukan yang luar biasa tersebut tidak pernah sekalipun tidak pernah sekalipun ibu sampai lupakan kewajibannya di rumah terutama sebagai orang tua buat anak-anaknya atau sebagai nenek untuk cucunya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keluarga jadi benar-benar seorang ibu yang sangat-sangat luar biasa jadi itu yang kami rasakan sebagai anak-anaknya tak berhenti di herbal pendidikan pun jadi perhatianku dengan bantuan banyak donatur sebuah paut sekaligus taman kanak-kanak aku bangun tahun 2008 retaknya masih di sekitar rumahku di Banjar Tunon ada 63 murid yang bersekolah di sini rata-rata berasal dari keluarga tak mampu yang tinggal di Singakerta Ubud ya dalam bahasa Bali bisa C-2-1-2-4-5-6-5-6-5 7 guru mengajar anak-anak yang terbagi menjadi 2 kelas di sini anak-anak tak hanya belajar di dalam kelas namun juga belajar di alam bebas guru-guru berbagi tugas ada yang mengajar dan ada juga yang menyiapkan makanan siang sehat untuk anak-anak lauk pauknya kami siapkan sendiri setiap hari aku ingin menjaga kesehatan anak-anak sejak dini dengan pola makan yang baik kalau ini udah program sekolah dari pertama ini ya harus di sini kan gak ada dagang harus ibu guru kasih makan anak-anak biar kelapar nanti pulang kalau menunya tuh ganti-ganti sekarang tahu besok tempe sekali ayam sekali nasi goreng tapi gak kasih pewarna ya nasi gorengnya asli kalau warnanya itu pakai kuning kalau pakai merahnya itu tomat yang dipakai anak-anak yang bersekolah di sini pun tak dipungut biaya sekolah setiap bulannya hanya membayar uang makan sehat yang sederhana kadang-kadang kita siapkan nasi goreng Bali itu terdiri dari beberapa racean bumbu Bali kemudian diisi telur sedikit ayam sedikit sayur sedikit nah kadang-kadang juga mereka hanya dengan sayur dan telur kemudian sayur sama bergedel yang sederhana yang seribu rupiah bagaimana saya memanfaatkan uang yang sebesar mungkin tapi dia bermanfaat sehat buat tubuhnya aku menyadari sekali kelemahanku seiring bertambahnya usia kelelahan fisik pun kadang melanda jamu ramuan sendiri selalu ampuh menjadi penyegar stamina sehat? selalu ku dapat berkat tanaman-tanaman yang tersedia di sekitarku ini membuat kekagumanku terhadap tanaman tak pernah habis sebenarnya semua tanaman yang ada di sekitar kita itu bermanfaat cuma kita yang tidak mau tahu dan tidak mau belajar fungsi dari tanaman itu kalau kita, tadi kan saya sudah katakan bahwa semua tanaman itu bermanfaat untuk obat kalau kita mencintai dia, kalau kita mengasihi dia jadi tanaman itu akan memberikan lebih kepada kita terutama untuk kesehatan semua tanaman besar khasiat yang dikandung alam bagi manusia kesedaran itu yang ingin kutimbulkan bagi orang-orang di sekitarku butuh kerja keras untuk mewujudkan cita-cita sederhana ini namun, hasil manis kini telah kupetik saat melihat warga akhirnya memetik manfaat dan berdaya dari alam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati